Agar lebih rekat, kita gosok dengan roller seperti ini ya, biar benar-benar lengket, diusahakan semua bagian itu nempel dengan sempurna. Kebetulan nggak mau keluar budget terlalu besar, jadi hanya menambahkan Twitter. Twitternya juga bukan yang mahal-mahal, Twitter yang kelas di bawah 500 ribu ya. Halo guys, balik lagi di channel Youtube Chas Audio. Kali ini mau membahas pemasangan peredam. Mobil yang kita mau pasang ini adalah mobil HR-V atau HR-V. Ini di samping saya ini adalah HR-V yang terbaru, 2023, karena memang masih baru banget, masih wangi-wangi baru lah pokoknya ya. Nah, peredam itu kan banyak banget nih, kita ngebahas pemasangan pintu, pemasangan lantai, pemasangan klakon. Kali ini kita mau pemasangan total dengan menggunakan bahan campuran, yaitu peredam dasar, peredam dari Rusia, yaitu fibrofilter. Dan berikutnya mau dikombinasikan dengan peredam akustik dari Noisekill NK18. Nah, biar lebih jelas, saya ambil SPK-nya dulu ya, sebentar. Ini adalah lampiran kerjanya, diantaranya adalah peredam fibrofilter 39 lembar, dipasang untuk lantai, pintu keliling, sepakbor depan. Nah, peredam NK18, Noisekill, untuk pintu keliling, pinggang belakang, atas roda depan, dan belakang tentunya. Dan berikutnya ada NK10, khusus buat tambahan lantai, yang warna hitam. Ini ada 19 lembar, untuk lantai dan pinggang belakang juga. Dan prosesornya di sini adalah Venom. Lalu ada lagi subwoofer kolong. Nah, ini subwoofer kolong, di sini ada Soundstream, ada GBL, ada Venom. Kenapa harus ditulis seperti itu? Akan dicocokkan mana yang paling ideal untuk bawah bangkunya. Nah, kenapa? Karena subwoofer kolong itu, kalau hanya mau yang gede saja, tetapi di mobilnya tidak cocok, atau tidak ideal pada ruangan, nanti basnya biasanya kurang empuk, atau kurang lentur. Nah, nanti akan kita bahas lebih dalam. Sekarang kita mau mulai melihat pembongkarannya dulu. Beberapa bagian sudah dibongkar tadi, untuk bongkar mobil ini tergolong harus ekstra hati-hati, di mana konsol boknya itu banyak banget pengkabelan, dan bongkarnya itu tidak gampang. Nah, ini pesan dari kita. Seperti tadi ya, waktu kita angkat karpet itu, tergolong banyak kancing-kancing yang mesti dibuka dulu. Nah, berikutnya kita lakukan pemasangan secara keseluruhan peredam lantai ya. Kita bisa lihat juga, yang paling penting pada pemasangan peredam itu adalah menempelkannya. Nah, agar lebih rekat, kita gosok dengan roller seperti ini ya, biar benar-benar lengket. Diusahakan semua bagian itu nempel dengan sempurna. Nah, kalau sudah kelar lantainya, atau peredam dasar ini, dengan bahan fibrofilter ya, bagian ban serup kita bisa lihat secara total seperti ini. Karena sudah selesai, kita mau tempelkan peredam noise kill, yaitu bentuknya seperti busa ati, ya, busa kenyal. Nih, barangnya seperti ini. Peredam ini adalah keluaran noise kill NK10 untuk memaksimalkan getaran lantai biar tidak terlalu vibrasi. Ditempelkan di lapis kedua secara keseluruhan. Kalau sudah seperti ini, artinya tinggal siap naik karpet paling atas. Dan berikutnya, kita pasangkan nanti terakhir adalah bangku. Oke, untuk bagian lantai sudah kita kasih lihat juga. Tujuan berikutnya, karena ada penambahan prosesor, tentunya menginginkan suara mid-bass menjadi lebih dinamis ya, minim getaran. Nah, agar tidak banyak getaran dan mid-bass bekerja dengan baik, kita pasangkan peredam sampai tiga layer. Nah, di mana layer pertama, kita sedang tempel di bagian paling dalam. Ini dia ya, di bagian dalam, kita tempel semua. Sama seperti tadi, kita roll juga. Nah, begitu bagian dalam selesai, lapis kedua. Nah, ini bidang ini adalah bidang yang tadinya ditutup dengan plastik bawaan. Nah, plastik bawaan ini kita cabut, lalu kita tempelkan peredam fibrofilter ini. Nih, kita tempelin dulu nih, kita lihat dulu. Waktu gosoknya bagaimana ya, kita lihat sampai selesai dulu. Nah, tadi adalah lapis pertama, lapis kedua, dan layer ketiga, ini adanya di door trim. Jadi, door trimnya kita setelah turunkan, baru ditempel di bagian dalamnya, atau di balik door trimnya ya. Nih, kita lihat juga nih. Nah, peredam di bagian pintu yang tadi kita sampaikan, selain secara keseluruhan untuk menolak root noise, menolak suara bising klakson, suara angin yang menerpa mobil, terutama di jalan tol, itu artinya sudah ditangkal dengan peredam lapis pertama. Nah, yang berikutnya ini adalah peredam akustik, kita tempelkan di bagian dinding pintu. Pertama, untuk mematikan sisa-sisa suara. Sisa suara yang masuk, kita matikan lebih maksimal lagi. Dengan adanya peredam yang tiga layer ini di bagian pintu, otomatis mid-bass di bagian speakernya menjadi lebih stabil lagi. Nah, kita lihat juga ke bagian pinggang belakang yang sedang ditempel-tempel juga, bahkan sampai ke bagian bagasi. Kita tempelin juga. Kita bahas audionya. Tadi sudah saya jelasin semua ya, lantai, pintu, keliling bodi, bahkan dikasih lihat juga fender bagian atas roda. Ada dua bahan peredam yang kita gunakan, dan sekarang audionya ini nggak muluk-muluk. Pemilik mobilnya kepingin setelah senyap, menjadi lebih dingin AC-nya juga, mendengarkan musik menjadi lebih nyaman. Nah, kebetulan nggak mau keluar budget terlalu besar, jadi hanya menambahkan Twitter. Twitternya juga bukan yang mahal-mahal. Twitter yang kelas di bawah 500 ribu ya. Nanti pakai apa kita lihat juga, dan prosesornya ini mau menggunakan Venom VPR 4.6 MK3 HD atau HD. Yuk, langsung kita lihat proses pemasangannya. Sambil tim kita tadi melakukan instalasi audionya, saya mau bahas bahwa audio di zaman sekarang itu peminatnya makin besar, makin banyak, makin teliti juga, karena pemahaman atau edukasi yang mereka sebarkan, termasuk kita itu makin membludak, makin banyak konten yang membahas peredam, membahas Android, membahas prosesor. Nah, catatan kita selalu bilang syarat utama audio, kalau head unitnya sudah ada sekalipun bawaan, speakernya sudah ada sekalipun bawaan, intinya apa? Nambahnya adalah prosesor. Jadi yang kita mau lakukan ini adalah nambah prosesor, dan yang kedua, untuk HR-V tipe ini kebetulan belum ada Twitter, jadi kita mau tambahkan Twitter, dan yang ketiga, agar bass-nya lebih lentur lagi, kita mau pakai subwoofer juga. Tentunya dari Phenom. Nah, kita lihat juga tuh pemasangannya tuh. Nah, enaknya prosesor ini bisa melakukan setting time correction, lalu bisa melakukan setting equalizer, dan melakukan cutting frekuensi, yaitu crossover. Nah, crossover itu untuk meng-cut frekuensi yang tidak dibutuhkan, kita buang. Misalkan Twitter, kita cutting idealnya 4-5 ribu, ya kita cut. Artinya ke bawah tidak akan tembus di Twitter-nya. Nah, di bagian mid-bass, kita bisa cutting bandpass, misalkan 60-4 ribu juga. Nah, kita bandpass, begitu juga subwoofer dan selanjutnya. Nah, oke, kita kepoin ke mobil aja. Oke, langsung saja, kita sudah di dalam mobil, audio ini nggak muluk-muluk, dari speaker standar, hanya ditambah di SP dan under seat subwoofer. Nah, untuk Twitter, karena mobil tipe ini belum ada, jadi ditambahkan Twitter juga. Nah, saya selalu bilang, bahwa setting audio, syarat utamanya, sudah punya speaker dan Twitter, walaupun HU-nya standar. Nah, kita mau buktikan nih, di mobil ini. Mau prosesor, merek apapun ya, biasanya bisa. Nah, yang dipakai ini kan, Venom, 8 channel, built-in power-nya 6. Jadi, 2 channel Twitter, 2 channel mid-bass, dan 2 channel speaker belakang. Settingannya sudah terselesaikan semua. Ini alat kita, yang tadi dipakai buat tuning, seperti biasa. Saya kasih bocorannya aja ya, tuning-nya tadi, Twitter-nya di-cutting 4.000. Lalu mid-bass-nya kanan dan kiri depan, di-band pass 60 ke 2.500 lopas-nya. Nah, untuk subwoofer-nya, itu di-cutting di 60 Hz. Subwoofer Venom, bawah bangku. Nah, yang kita cari, sama, kepengen mendengarkan kesan musik di atas dashboard, terkesan ruangnya isi ya, terus subwoofer, dicari agar terdengar seperti ada di depan kita. Ya, biasanya malahan subwoofer-nya di belakang. Kita upayakan untuk bisa terdengar, seperti di depan kita. Nah, berikutnya, cara ngetesnya bagaimana, kalau ini sudah di-setting. Kita bisa dengarkan musik, atau CD panduan lainnya, memperhatikan instrumen, tonalnya bagus, semuanya cukup, dan penyanyinya seperti di tengah dashboard. Nah, kalau di CD ini, kita mau pakai CD-nya EMA ya. Kita mau pakai CD-nya EMA, kita gunakan EMA 2012 nih, kalau nggak salah ya. Mulai dari posisi. Jadi kayak di tengah ya. Nah, ini kiri. Saya gedein dikit ya. Left center. Nah, ini tengah, center. Far center. Berikutnya kanan. Far right center. Nah, paling kanan nih. Far right. Extreme. Far right. Nah, coba nanti bisa diulang, dirasakan, waktu kiri itu ada left, ada far left, ada extreme, far left. Jadi ada tiga, depan, belakang, dan paling belakang. Kalau center, left center, dan right center, hanya dua. Jadi ada center, far center. Lalu ada left center, far left center. Nah, kalau kanan ada tiga. Jadi, kanan dan kiri masing-masing ada tiga poin suara yang harus terasa. Nah, kita lanjutin nih. Nah, waktu kita mendengarkan ngomongnya itu juga intonasinya harus jelas ya. R itu jelas, jadi nggak cadel. Atau tidak mendem. Nah, berikutnya kita langsung ke lagu aja ya. Kita tes lagu. Lagu dari Emma juga, dari CD ini ya. Chance Is Gone Gone Gone. Bassnya terasa ya. Dalemnya, empuknya dapet. Dem. Baru vokalnya masuk. I was born by the river Little, little, tears And just like the river I've been running ever since It's been long Long time coming But I know Jadi, lagu ini dianggapnya sebagai check tonal ya. tonalitinya, jadi semua ada instrumen simbalnya, pianonya efek gitar serta penyanyinya waktu dia mulai nyanyi itu ngototnya dapet di tengah-tengah sini nah kurang lebih seperti itu kita mau cobain di lagu yang lain yang lebih ngebass-ngebass lagi what the funk kita coba, ini lebih garang nih drumnya enak banget ya efek gitar di sebelah kanan ini terasa banget saya gedein lagi asik jadi ini menunjukkan bahwa sistem ini sudah bekerja dengan baik karena semua instrumen kayak di atas dashboard, subwoofernya udah nyambung dan hawanya, ruangan ini, ini segede gini ya, ideal ya, ngisi jadi gak bosen dengernya gitarnya itu tadi drumnya langsung nah kita ajep-ajep sedikit yang lebih nendang lagi ini, ini floating ini bassnya lebih keras dalam banget saya gedein lagi ya saya gedein lagi ya tadas tambah lagi ini sekedar testing untuk lagu biasa sedikit ngebit dan ini lebih ke bass tadas semuanya dapet nah, kita ceritakan kenapa saya bilang segini ini tergolong bagus musik itu jangan sekedar menggelegar dulu ya, kalau memang harian yang kira-kira musiknya seperti apa kita dengar di jalanan sudah memenuhi kebutuhan standar denger kita nah, subwoofer tadi dengan model bawah bangku bisa segede gini ini kalau kita bilang sudah imaging sudah memenuhi kebutuhan bass kita dap dap gitu jadi jangan diadukan dengan subwoofer pakai box 12 in apalagi 2 ya yang sampai bikin semua bergetar nah, itu udah beda tapi konsep dengernya untuk harian dimana dulu kalau mau aduk kenceng pakai sub pakai box kalau bisa 2 pakai lubang angin nah, begitu dibuka brrrr kedengeran 10 meter 20 meter masih terdengar nah, sampai disini tentang testing audionya soal perdamanya total kita pasang biasanya rata-rata tereduksi sampai 30% ya, itu udah pasti jaminan karena kalau orang ngomong pasang perdam nggak berubah berarti dia belum memperhatikan sebelum dipasang dan setelah dipasang secara detil oke, semoga bermanfaat terima kasih yang selalu support mendukung channel kami lagi-lagi dukung terus ya jangan bosen kasih komen yang membangun buat kita dan jangan lupa komen, like, subscribe-nya ya agar tidak ketinggalan dan tombol lonceng agar dapat notifikasi di video berikutnya terima kasih banyak sampai jumpa di video selanjutnya M-MAGING sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax